sudah halo teman teman semuanya jumpa lagi di channel kita hari ini oke teman teman ya akhirnya subwoofer wisdom yang 12 inci hari ini ready kembali sekian lama tidak ada barangnya kemarin banyak sekali yang merequest subwoofer yang paling murah mas di kelas 12 inci kalau dibilang produknya wisdom menjadi yang paling murah di kelas 12 inci karena harganya hanya 3 jutaan kalau untuk bawa sendiri sekarang harganya sudah 4 juta 200 untuk AF Audio harganya juga 4 juta 200 namun kali ini untuk produk sendiri dari wisdom salah satunya itu hanya dengan harga 3 juta 399 ribu ini barangnya sudah kita siapkan oke teman teman ya ini sudah kita siapkan barangnya 12 inci subwoofer dari produknya wisdom mantap ini modelnya kalau dari segi boxnya memang wisdom sendiri secara tekstur mulai dari grill depan grill depan ini memang lebih bagus ya secara penampilannya karena apa? dia menggunakan grillnya semacam seperti ini jadi dia lebih dia teksturnya pun lebih bagus dan juga dalamnya ada pelindungnya sendiri jadi kalau semuanya teman teman nanti contohnya mau menggunakan yang model seperti ini digunakan untuk karaoke itu memang sangat recommend sekali dengan harga hanya 3 juta 399 ribu teman teman sudah dapat 12 inci subwoofer dari produknya wisdom yang dimana dengan tekstur dan juga model yang sangat keren seperti ini oke ya bapak ini bisa dipindah dipindah dulu atasnya ini dikasihkan bawah aja nah nanti dikembangkan ke sini lagi dikasihkan aja oke teman teman ya nah modelnya seperti ini jadi kalau dari tekstur sendiri dia untuk finishing teman teman lihat nah ini untuk finishingnya jadi kalau untuk finishingnya dia teksturnya modelnya seperti produk outdoor seperti modelnya ATV seperti itu ya untuk finishingnya kalau material boxnya dia model triple MDF nah dia model triplex bokayu seperti itu kalau dari samping dari samping modelnya seperti ini jadi grillnya itu ada lekukan disini jadi potongannya benar-benar bagus ini sebenarnya variasi aja ya ini kalau semuanya ini dibuat lurus pun bisa tapi ini di model seperti ini agar menjadi lebih keren khususnya di grillnya terus kalau dari Jepan nah tampilannya oke dari Jepan dia simple kalau daripada subwoofer lain kalau daripada subwoofer lain kalau daripada subwoofer lain dia bisa dikategorikan yang paling kecil itu mulai dari skip box dia yang paling kecil paling simple jadi dia tidak terlalu aneh-aneh teman teman lihat ya dari depan nah modelnya seperti ini tidak terlalu aneh-aneh jadi dia secara desain kalau dari bowl sendiri dia lebih besar untuk boxnya kalau dari bowl sendiri dia lebih besar boxnya high-fody juga lebih besar tapi kalau ini memang lebih simple terus kalau dari belakang nah oke sekarang kita ke belakang kamu dari sana oke kalau dari belakang teman-teman lihat sendiri modelnya seperti ini nah kalau dari belakang ini ada tempat untuk trafo juga jadi kalau secara fungsi secara powernya dia memang lebih besar daripada yang beberapa merek dia kalau wisdom memang bisa dikategorikan dia lebih besar untuk wattnya juga untuk wattnya sendiri dia power konsumsinya itu 600 watt itu power konsumsinya terus untuk outputnya untuk power outputnya dia 350 50 watt itu teman-teman kalau untuk ceknya modelnya nah modelnya inputnya menggunakan input canon 1 outputnya 1 kalau teman-teman nanti mau menggunakan RCA juga ada input sama output terus ini ada volume ada crossover juga dan juga ada bisa diubah pas ini mau dibuat 180 atau dibuat 0 tuh simple oke ya jadi kalau dari modelnya kecil tapi wattnya lumayan gede dia outputnya 350 watt kalau yang pasti besar ini teman-teman nah kalau yang pasti besar ini kalau yang ini produk dari HF audio dia dengan 118A dia maksimum powernya 1600 watt tapi kalau yang ini kan yang 118A yang ini 18 in 18 inci 1600 watt kalau yang wisdom itu 350 watt 350 watt di 12 in oke sekarang kita coba teman-teman ya ini mau saya coba nah ini langsung dari HP ini langsung dari HP ini saya mau nyoba subwoofernya aja dulu ini mau tak coba subwoofernya saja jadi nanti middlenya pakai Hulk 12 nanti saya kasih middl juga sekarang tak coba dulu untuk subwoofernya saja kalau teman-teman nanti mau dengerin harus pakai headset kalau nggak pakai headset nggak bunyi sampai di sini oke ini kita nyoba hanya subwoofer saja jadi tidak ada suara middlenya middlenya nanti pakai Hulk 12 ini kita coba dulu untuk suara subwoofer nanti buat teman-teman kalau mau dengerin harus pakai headset karena ini nanti frekuensinya hanya subwoofer dan disini ada crossovernya nanti bisa dibuat rendah kalau kita buat rendah otomatis nanti tambah nggak ada vokalnya sama sekali jadi nanti akan ada hanya glarnya saja oke hasilnya seperti ini dari subwoofer wisdom nah mantap ya oke agak kebelakang biar kelihatan ini oke oke kalau nyoba jangan lupa pakai headset biar kedengeran glarnya yang yang ke-2 di jalan Oke pasnya ya Oke selamat menikmati 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 Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi